Intro Belas kasih Yang aku harapkan Dari insan berbudi Kami berkumpul Senasib sehati Jangan diusik lagi Ibu tiada Lagi Bapak begitu Mulai Kasih sayang Bagaikan mutiara Bagi hati yang Sepi Blas kasih Yang aku harapkan Dari insan berbudi Kami berkumpul Senasib sehati Jangan diusik Jangan diusik Lagi Ibu tiada Lagi Bapak begitu Bapak begitu Pula Kasih sayang Bagaikan mutiara Bagi hati yang Sepi Sepi Terima kasih Halo? Sudah siap? Berangkat? Ya, baik. Semua sudah siap. Tinggal menunggu keberangkatan. Terima kasih telah menonton! 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 orang lain meskipun kita tidak punya apa-apa. Bagus. Tina, Ibu marah ya? Enggak. Tina, Tina, Santi mana sih? Kok ditanyain diam aja, Tin. Santi ditahan Ibu. Mungkin Santi dibukul Ibu. Tina tidak mau lihat ya? Iya, kali. Eh, eh, tadi pagi ada orang kaya menemuin Ibu. Oh, iya ya. Emak tahu. Bapak-bapak sama Ibu-Ibu. Iya, Bapak sama Ibu. Yang bawa mobilnya bagus, kan? Itu dia. Mobilnya bagus, kali. Oh, mobil yang warnanya hijau. Iya, Tina tahu. Mungkin dia ceritakan kejadian itu pada Ibu. Pantas Ibu tahu. Santi pasti dihukum nanti. Apa Tina juga ikut, Bu? Tidak. Lalu, Tina bagaimana? Tina tetap bersama kami. Kenapa Tina tidak ikut bersama Santi, Bu? Keluarga Hartono cuma minta Santi. Lalu, Ibu berikan. Kenapa Ibu berikan? Bu Ida tidak sayang lagi pada Santi. Bu Ida sayang sekali pada Santi. Tapi, keluarga Hartono ingin sekali memelihara Santi. Mereka keluarga baik-baik. Dan tidak punya anak. Kenapa tidak teman lain saja, Bu? Santi. Inilah yang dikatakan takdir. Tuhan menentukan segalanya. Tuhan mempertemukan Bapak dan Ibu Hartono denganmu. Dan Tuhan pula yang menggerakkan hati mereka untuk memeliharamu. Tapi, Ibu bisa menolakkan? Atau mengusulkan anak lain? Dengar, Santi. Semua sudah Ibu bicarakan. Tapi, mereka tetap minta Santi. Kalau Santi pergi, baju ini boleh Santi bawa, Bu. Untuk kenang-kenangan. Boleh, Santi. Santi, Santi. Ntar enak dong jadi orang kaya. Santi, Santi. Kita boleh tidak ke rumah Santi. Santi, Santi. Lupa saja sama kita. Belum tentu enak. Santi kan cuma anak. Enak kan di sini rame. Belum tidur, anak-anak? Belum, Bu. Siapa yang sikat giginya ketinggalan? Kamu ya? Oh, saya, Bu. Ambil ya. Ayo, hari sudah malam. Tidur. Besok harus bangun pagi-pagi. Ya. Kapan Santi berangkat? Barangkali besok. Kalau Pak Hartono jemput. Tapi, mudah-mudahan tidak datang. Kenapa? Habis, nanti Tina tinggal sendirian. Gak ada Santi. Tapi, hidup Santi lebih enak. Punya bapak dan ibu yang menyayang. Punya baju bagus-bagus. Punya boneka cantik-cantik. Dan makanannya enak-enak. Santi gak boleh gitu. Kan, bu guru sering bilang. Kita harus berbuat baik untuk orang lain. Kita harus menyenangkan orang lain. Meskipun kita tidak punya apa-apa. Santi ikut saja ya. Tina gak apa-apa ditinggal. Tina. 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 Gus... Tidak. 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 selamat menikmati terima kasih 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 kalau terima kasih 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 baga terima kasih 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 terima kasih